bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bapak bapak yang saya hormati terima kasih pada kesempatan malam hari ini mau silatur lahim kekepuk perempuduk di rumah perempuduk pertama kali ini ada pelanjutan silatur lahim berikutnya kita jadi saudara kalaupun di rumah ada rezeki dari perempuduk menyamal dapat rezeki dari persaudaraan nanti apabila ada pendanaan-pendanaan misalnya dari kutub proyek, ada proyek yang memang ternyata real, nanti itu fondernya keuangan yang telpon ini baru saat tadi siap menunjukkan dana sampai triliunan kalau proyeknya yang dikerjakan itu bukan proyek abal-abal, karena waktu itu ada proyek pembuatan rest area sampai jam 2 triliun duitnya katanya jaminannya SKBDN lengkap saya minta fotokopi SPDN nya gak boleh nanti untuk ngamen setelah kita ke Jakarta mengecek yang punya proyek itu kita kesana kita selidiki di BNI ternyata asetnya itu hanya 200 miliar yang di SKBDN itu terus kemudian tanahnya belum dibebaskan yang selain itu jadi nah ini sepertinya menyusahkan orangan bahaya udah jauh-jauh kesana yang tadinya sudah seperti itu nah itu bisa juga di kita jadi tidak harus dengan pering petok misalnya ada apa-apa yang kita kembali yang penting kita berkarya tidak kita merugikan orang berkarya untuk saling menguntungkan dimana ada celah uang yang kira-kira kita sama-sama menguntungkan ya jalan kalau gak sama menguntungkan ya kita tonton aja yang penting kita saling merugikan dari Magelang ya pak Magelang ya tengahnya Merabak Merabak itu udah ikut Merabak itu udah ikut temanggung apa? Masih Magelang kebatasan temanggung ya panggung karena disini temanggung ya Bapak ini dari Jogja Oke terimakasih banyak Pak Rimyasno saya Wisnu kita punya bos namanya Pak Rimyasno juga Halo Bapak Pak Nur Oke sebenernya Pak ya hari ini kita yang berterimakasih sekali itu yang tadinya kita tidak kenal sejumpakan oleh Allah melalui sesuatu yang unik kalau gak melalui Youtube yang dikasih mau diciptakan oleh manusia tapi kan pikirannya yang di hanukan oleh Tuhan yang memberikan gitu ya kita bisa kenal bisa saling kenal bisa saling sayang menyayangi hormat menghormati gitu ya Pak dan nanti juga dapat tersegila ini Bapaknya dari mana Pak sejarahnya? jadi ini dari orang tua OAS peninggalan orang tua dulu karena mungkin gak ngerti kegunaannya untuk apa untuk apa? bukan orang tua asli oh gitu ya oh seperti itulah kami sepuhan mungkin gitu ya jadi begini Pak selalu saya ingatkan kepada yang datang kesini karena mungkin dia nanti tidak pernah nonton saya atau bagaimana yang kita cari asli alami tidak dikerik tidak di amplas tidak di chat tidak dilim tidak di dempul kalau sudah ketemu itu yang asli saya masih banyak alasan seperti kawan-kawan di Youtube yang menghujat saya itu nanti asli pun masih dicacat asli masih dicacat ketika ketemu yang original buatan Allah itu saya masih nyacat yuk jelern saya karena gitu karena yang kita cari selalu seperti itu ketika sudah dikerik-kerik kan berarti bukan yang kita cari ketika sudah di amplas-amplas bukan yang kita cari karena yang kita cari asli alami dari mulai awal saya membangun Youtube saya ini bukan membangun karena saya tujuannya memberikan pelajaran kepada masyarakat kalau saya bangun saya dari awal sudah menyiapkan alat-alat yang bagus karena ya dari sekarang lu masih kameranya kamera HP itu nantinya saya sudah mempersiapkan dari awal kalau saya ini mau menjadi seorang yang Youtuber ya kalau sudah mempersiapkan dari awal sudah tak foto tak rancang apanya namanya untuk untuk kameranya yang bagus editannya yang bagus saya nggak pernah ngedit begitu selesai kayak gini enggak terus adakah di Youtube-Youtube saya dengan metani hampir 150 video yang saya enggak beli seikhlas akhirnya masyarakat banyak yang menyukai Alhamdulillah jadi Youtube ini nggak ngerti kantornya yang di mana saya periksa ya Pak nanti kalau misalnya saya ada keraguan kalau misalnya diizinkan untuk membuktikan akan saya buktikan kalau tidak diizinkan dibuktikan saya jelaskan Karena nanti saya digutuk orang lagi, tukang rusak bareng orang Masyarakat selalu aja seperti itu yang enggak pemikirannya yang luas Wiss opoe pola kita, seandainya kayak gini saya tiba-tiba sama Allah dikasih peter Gak sopan sama orangnya, link output padahal sudah susah Tapi tidak pernah menganggap orang itu selalu baik Ini dari bongkot, kalau yang selalu saya cari minimal sejempol tangan Sejempol tangan ini sudah jempol tangan saya masuk Terus kemudian kalau asli alami, jarak potong tidak boleh mepet Ini belum saya cek asli alami hanya tidak Jarak potong tidak boleh mepet, minimal ada sisa 3 cm Nanti dilihat di Youtube-Youtube saya Ini nanti seandainya, ini hanya seandainya Asli alami tidak masuk, karena potongannya sangat mepet Tapi akan saya pelajari ini asli alami atau tidak Agar nanti ngerti Nah, ini bongkotnya Ini, ini sebenarnya ini bukan dari sini dipotong mepet Ini ruasnya, ini ruas Ya, ini ruas, ini akar Ini kan ros tumpuk, ini ada cabang lagi, ini dihilangkan Ini ros tumpuk Ini ruasnya berarti bambu ini menghadap ke atas Ini ruasnya, ini Ini ruasnya, ini cabangnya Ini juga menghadap ke atas, ini atas ini Ini namanya ruas Gitu Ini ruas Ini terus ini ruas Ini Ini ruasnya di sini, ini ruasnya di sini Berarti ini ke atas dan ke atas Petuk ialah ruas yang saling berhadapan Bukan cabangnya Gitu Akan tetapi Saya punya kecurigaan Ini kok bisa menghadap ke sana Ini Ini kan sudah ada Sudah ada seperti modifikasian ya Ini ke sini, ini ke sini Ini seharusnya Ini Oh iya bener tuh Ini cabangnya menghadap ke sana Ini ruasnya menghadap ke sana Apakah alami atau tempelan? Ini seharusnya di sini Ini ada satu lagi Ini ruas Oh berarti bukan tempelan ini Memang anu Ros Anu cabang alamiahnya Ini dianggap petuk ini Karena ini yang depan-depan Tapi ini sebenarnya menghadap ke atas Ini ruasnya Ruas itu ini gelangan jumpring Wadah jumpringnya ini Ini cabangnya di atasnya Ini ada akarnya Ini di sini ada cabang lagi Ini ada ruas lagi Ini dipotong mepet Jadi seolah-olah dia bambu petuk ini dibengkokkan Tapi sebenarnya ruasnya ke atas semua Ini yang bagian bawah Ini ruasnya Ini jumpringnya masih ada Ini Ini bekas jumpring Jumpring itu gatel-gatelnya Ini Ini gelangan jumpring Ini cabang Cabangnya menghadap ke atas Ini gelangan jumpring Ini cabang Cabangnya menghadap ke atas Dan ini dibengkokkan Ruasnya di sini Kalau petuk Ruasnya di sini Namanya petuk Petuk itu saling berhadapan Berhadapan bukan cabangnya Akan tetapi ini sesungguhnya Tidak berhadap-hadapan Karena di sini ada cabang lagi Ini dihilangkan Ini matanya Itu Ini kan mata Ini Mata tepu ini Jadi ini Ini satu Ini dua Ini tiga Satu Dua Tiga Cuman ini namanya Ros tumpuk atau ros tumpang sari Rosnya didekatkan sama Allah Yang tumpuk-tumpuk itu Ini dihilangkan Dipotong pendek Agar tidak tahu bahwa ini menghadap ke atas Ini seandainya benerpun Seandainya Ini asli tidak diterima Jarak potong dari ruas minimal 3 cm Ada jaraknya 3 cm segini Kalau masih 22 cm Masih bisa saya buat Kalau ini sudah tidak ada jarak sama sekali Ini pun hanya mungkin 1 cm segini Di bambu-bambu yang saya rusak-rusak itu kan selalu jaraknya ada segini Ini tidak ada yang bisa dirusak karena ini tidak ada yang dirubah Saya pikir ini tadinya cabangnya tanya tanya teman Karena seperti ada lemnya Ini Tapi ternyata ini asli cabangnya Itu Cabang aslinya Kalau ini cabang buatan tadi saya gini-gini Nah sudah patah Sudah patah itu Ini sudah asli alami Ini Ini sebenarnya cabangnya ini strukturnya menghadap ke atas Ini di bagian bawahnya itu Ini Ini dibengkokkan Nah orang pengertian bambu-bambu itu selalu seperti ini Padahal Banyakan yang Yang seperti asli Maksudnya ruasnya memang sudah berhadapan seperti ini Yang seperti ini kebanyakan palsu Ini sebenarnya kan aturannya naik ke atas Ini nanti ke sini Jadi ini tidak ada yang saling mengganggu Kalau ini sama ini nanti dia tumbuh ini saling bertabrakan Ini sebenarnya naik ke sini Ini ke atas gini tapi ini dibengkokkan Dari mudanya Dari kecilnya Jadi seolah-olah ini berhadapan Ini sesungguhnya satu arah ke atas semua Ini Ini ruas Ini kan ruasnya ada dua ini Double ini Satu Ini satu Ruas Ini ruas Ini ruas Ruasnya ini ada di bawahnya cabang Cabangnya ada di atasnya Ruasnya ada di bawahnya cabang Ada di atasnya cabang Betul Betul ialah ruas yang saling berhadapnya Harusnya di sini ya Nah itu Seperti itu Ini juga ada mata Ini Mata-mata tebu ini Ini menghadap ke sana Ini menghadap ke sana Jadi tidak petuk Petuk itu Petuk itu kalau saya sama Pak D ini Ini namanya petuk Hidung ketemu hidung Kalau Pak D menghadap ke selatan sana Saya menghadap ke selatan Namanya tidak petuk Satu arah Sedang ratenya Kalau Ronald Kalau ngumpul-ngumpulan Pak D di sana saya kutu Namanya ngumpul-ngumpulan Gitu Ini Kesana namanya satu arah Ini disimpen Ini belum kerjakinya Tapi nanti kalau dapat Temu di lapangan Yang jarak potongnya Seperti ini juga tidak laku Karena yang saya Kelola Bukan ruang saya Dan Big Boss Memberi arahan seperti itu Minimal sejempol tangan Jangan asli alami tidak digerik, tidak diamplas, tidak dicet, tidak dilem, tidak didempul Jarak potong dari ruas tidak boleh mepet Ada sisanya 3 cm Ini kalau ini tidak ada sisa 3 cm, ini habis Kalau ini seandainya dipotong pun, misalnya ini asli Kita masukkan, yang beli saya Kalau kamu mau beli, beli sendiri Karena dia yang beli nanti terus dia ada ya Pengelolaannya orang lain lagi Jadi kalau yang dipesan ibuk-bos dari sana tidak mau Ya ibuk-bosnya juga tidak mau Karena ibuk-bos juga tidak mau prepot Dia juga sama dengan saya Mau hepengnya, tidak mau pulusnya Terima kasih belum keceginya Kita kembali ke Mopi Alhamdulillah Sabar, nge?